Sementara itu kecilakan maut juga terjadi saat sebuah mobil barang menabrak truk tronton yang berhenti di tepi jalan Jalinsum Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Seorang sopir dan dua penumpang mobil barang pun tewas seketika. Sebuah mobil barang cold diesel bermotan ikan menabrak belakang truk tronton saat sedang terparkir di badan jalan, tepatnya di jalan Jalinsum Perkebunan Sisumut, Kapung Rakyat Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, seorang sopir dan dua penumpang mobil barang pun tewas seketika. Kejalan bermula saat mobil barang datang dari arah Medan menuju kota Pinang dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir menganduk sehingga tak memperhatikan truk tronton yang berhenti di badan jalan dan kecelakaan tak terhindarkan. Setelah kejadian, sang sopir tronton sedang istirahat sebentar di dalam truk usai memperbaiki kendaraannya. Hari hujan dan mobil dari arah Medan menuju Pekanbaru melaju dengan kencang, Pak, ya? Sehingga terjadi latabrakan, ya? Itu basah semua. Untuk korban supir yang nabrak, ada berapa, Pak? Ada tiga orang. Ini pakai mobil telah di evakuasi saat lantas pores Labuhan Batu dan ketiga korban Kamaludin, Mahmudin Hasibon, dan Rizky Batra menyerahkan ke pihak keluarga. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan.